Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan tutorial singkat Tapi penting banget Judul video kita hari ini adalah Cara end task Atau akhiri tugas Aplikasi tanpa harus Melalui task manager Kawan-kawan Ada satu fitur di task manager bernama End task Saya kasih lihat dulu teman-teman ya Ini kita buka task manager Nah disini kalau misalnya kita lihat sini ya Ini kita ambil aja misalnya phone link Ini ada end task Oke lihat sini ya ada end task End task teman-teman Ini sangat berguna untuk buat PC kamu Laptop kamu lebih responsif dan lebih cepat Ketika kamu mematikan end task tersebut Mau tahu cara end task Atau mematikan aplikasi Tanpa harus melalui task manager Tonton video ini Let's get started Kawan-kawan kalau kamu baru menyaksikan channel saya Teman-teman jangan lupa kamu subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Alhamdulillah Jangan lupa juga teman-teman Kamu tekan ekon belnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Oke kawan-kawan sekalian Sebelum kita masuk kepada caranya ya Saya ingin beritahu kalian dulu ya Apa perbedaan antara end task dengan close windows Kita lihat sini teman-teman ya Ini misalnya ini adalah whatsapp teman-teman Ini disini ada pilihan Ini close windows Kamu lihat sini teman-teman ini ada pilihan close windows Kalau kamu close windows teman-teman Artinya kamu hanya menutup aplikasi tersebut Nah itu artinya teman-teman Ketika kamu melakukan close windows ini ya Artinya kamu hanya menutup Ataupun mematikan aplikasi tersebut Dan kamu keluar Tetapi proses daripada aplikasi tersebut itu Masih berjalan di background teman-teman Itu kalau kamu melakukan yang namanya Close windows ya Kamu lihat sini ya Ini ketika kamu close windows begini teman-teman Oke nah sedangkan end task teman-teman Kamu lihat sini ya Saya buka dulu end task ini Ini end task ya Ini kalau kamu melakukan end task Di samping daripada kamu mematikan Juga kamu menutup aplikasi tersebut Nah proses ataupun tugas dan proses Daripada aplikasi tersebut itu juga Dimatikan teman-teman Terutama yang berjalan di background Itu bedakan itu ya Antara kamu menutup dengan end task Nah sekarang teman-teman Saya kasih lihat ya Ini saya perkecil dulu Saya buka lagi misalnya satu lah ini Ini adalah google berita ya Kita lihat buka sini teman-teman Google berita Oke kamu lihat Bisa lihat sini teman-teman Ini dua terbuka ya Ini whatsapp terbuka Juga google berita yang ini Nah ketika kamu klik kanan Ini sekarang kita di google berita teman-teman Ya ketika kamu klik kanan Ya ini ada bacaan close windows Nah dia tertutup teman-teman Artinya windows atau penjendela Untuk daripada google berita ini Sudah tertutup Sedangkan untuk whatsapp ini Dia belum tertutup teman-teman Nah sekarang Gimana caranya Agar ketika kita ingin End task ini Kita gak perlu lagi masuk ke task manager ini Ya kita buka task manager teman-teman Ya jadi kamu gak perlu lagi Untuk mematikan whatsapp beta ini teman-teman Ini whatsapp beta ya Kamu gak perlu kembali lagi Nah caranya itu gampang sekali Ingat teman-teman ya Kamu harus windows kamu itu Windows 11 kamu sudah yang terbaru Fitur ini belum ada untuk di windows 10 Windows 11 pun harus yang terbaru teman-teman Nah kita masuk windows logo plus i setting Nah di setting ini kamu masuk sistem teman-teman Nah di sistem ini kamu turun ke bawah ya Kamu cari yang namanya for developer untuk pengembang Nah ini dia teman-teman ya Ini for developers untuk pengembang Kamu buka ini Nah di sini ada bacaan end task teman-teman Ya saya bacakan enable end task in taskbar by right click Artinya aktifkan end task di taskbar dengan right click Ini kan off ini teman-teman ya Jadi bawaannya default itu adalah off Kita on kan Lihat sini ya Saya buka lagi nih Ini whatsapp beta teman-teman Ini belum ada end tasknya Ya kamu lihat sini ya Adanya close windows Nah sekarang kita aktifkan ini teman-teman Kita on kan Coba kita buka sekarang Kita klik kanan ini Nah ini sudah ada end tasknya Kamu lihat situ ya Ini sudah ada end tasknya Nah jadi teman-teman Kalau kamu ingin agar yang namanya whatsapp ini tidak berjalan di background ketika kamu ingin menutupnya Apalagi kalau kamu hanya memiliki RAM yang pas-pasan Laptop kamu laptop kentang Desktop kamu juga dia punya apa spek yang biasa-biasa saja Maka sebaiknya ketimbang kamu memilih close windows Saran saya lebih baik kamu end task saja teman-teman Ya kenapa? Karena saya sudah bilang tadi perbedaannya itu cukup signifikan Jadi kalau kamu close windows berarti dia hanya menutup saja aplikasi tersebut Sedangkan kamu end task dia tutup aplikasi tersebut Dia matikan prosesnya Dan juga dia matikan apa yang berjalan di background itu tidak akan terjadi teman-teman Jadi kamu sudah lihat ya Sekali lagi fitur ini baru berlaku di windows 11 yang terbaru Yang ini jangan lupa ini End task ini teman-teman Jadi kamu tidak perlu lagi masuk ke task manager Misalnya ya Saya buka lagi satu inilah Firefox ya Nah ketimbang kamu masuk ke task manager ini Ini teman-teman ini Firefox ya Kamu kan bisa ini ya Nah sini Firefoxnya teman-teman Kamu bisa end task lewat sini Bisa juga klik kanan lalu end task ini Ya coba kita sekarang end task ya Nah itu sudah tidak ada Firefoxnya sudah tertutup Nah yang terbaik itu Kalau tidak mau repot-repot lagi Masuk ke task manager Kita nyalakan lagi Firefoxnya Nah ini Firefoxnya Ketimbang masuk ke task manager lebih baik Kamu klik kanan Kemudian kamu end task yang ini Sini ya Satu dua Udah Alright I guess that's it Jadi saya kira itu aja teman-teman ya Sekarang kamu sudah tahu Cara end task Atau akhiri tugas aplikasi Tanpa harus melalui task manager Juga kamu sudah tahu Perbedaan antara Close windows Ya sekali lagi saya kasih lihat teman-teman ya Perbedaan antara close windows Dengan end task Kalau close windows itu Kamu hanya menutup saja Sedangkan end task Dia menutup dan juga mematikan Proses yang berjalan di background Kalau kamu ada pertanyaan Seputar tutorial ini Kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh